Halo semuanya, sekarang waktunya untuk menunjukkan merapikan tanaman, khususnya memotong pohon-pohon yang agak besar dan berumput. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah kebun sayur kita, ini adalah bekas tomat, kentang, dan hari ini istriku akan membersihinya supaya kita bisa tanam lagi dengan sayur yang lain. Nah ini kita kentang tahun lalu, kentang. Ini tumbuh lagi, pasli, sisa ceri tomato, tomat kecil-kecil, tidak apa-apa disini biar jadi bibit. Sisa sayuran, beberapa bulan lalu kami tidak banyak menanam sayuran karena sering berpergian. Tidak semua tanaman yang ditanam di kebun sayur ini adalah sayur. Misalkan ini atau ini merupakan bunga yang sengaja ditanam untuk lebih menarik lebah. Atau menjaga agar hama-hama yang ingin memakan daun-daun sayur itu tidak datang ke sini. Kalau yang ini, kalau yang ini, pohon anggur. Jadi dulu saya senang sekali sama yang namanya metode permaculture. Tapi sekarang karena sudah mulai jarang berkebun, kurang giat atau aktif lagi berkebun dengan menggunakan teknik permaculture. Sekarang kebun sayur sudah dibersihkan, jadi bisa ditanami sayuran lagi. Terima kasih telah menonton! Saatnya memotor rumput, saya memakai lawnmower elektrik. Makanya saya pakai kabel untuk nyamu dan juga saya pakai trimmer, line trimmer untuk ke bagian-bagian samping supaya rapi. Kabelnya cukup panjang. Bersi mani. Kabelnya cukup panjang. Kabelnya kabel juga ada yang memotor rumput. Kabelnya keragaman. Kabel diian. Kabel diian campur. Kabel diian campuran dan kabel diian campur. Dan masak sengaja dengan campur. atau ini uput Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya selesai sudah untuk pekerjaan hari ini.